Oke teman-teman, jadi hari ini kita akan belajar basic Maya Fluid Maya Fluid itu sendiri biasa dipakai untuk membuat sebuah volume ya Misal asap, terus debu, api, lalu ledakan, dan semacam itu ya Jadi kita hari ini belajar basic-basicnya dulu Di toolsnya apa, lalu apa, atribut-atributnya ada apa saja, dan cara pemakaiannya bagaimana Ini kita pastikan ke desktop Maya Classic aja dulu ya Oke Lalu kita ke tab FX disini Dan disini terlihat ada Fluid di atas Nah ini fungsinya tadi di container itu Dia membuat bounding box seperti ini ya Kayak pembatas untuk Fluidnya Lalu setelah itu kita akan dapat emitter juga Emitter ini sebagai pemancar sumber asapnya Ada emitter disini Lalu ketika kita play, memang disini ada error file, tapi ketika kita play keluar kayak gitu Lalu ini ada di atribut editor Ini yang bakal sering dipakai Di atribut editor ini Ada banyak pengaturan yang bisa dipakai Misal mulai dari tubulensnya Umur asapnya Ya gitu lah ya Lain-lain juga banyak disitu Jadi kita lihat ke emitter dulu disini Di emitter ini Settingan buat pemancarnya Nah disini ada basic emitter atribut Basic emitter atribut ini ya Dari emitter type-nya mau dimana Kalau omni dia bakal mancar dari tengah Dari emitter-nya Kalau dia surface Pasti ada objek Dari objeknya Misal entah nanti ada spear atau Atau objek lainnya ya Gitu Kalau volume ini Dari Dari volume Apa Dari bentuk Misal dari cube Dari spear Nah ini ada disini ya Settingannya Di bawah lagi Tadi kan ada basic emitter atribut Nah di bawahnya ini ada volume emitter atribut Ini bisa spear Bisa Silinder Jadi dia akan Akan mengikuti Bentuknya Nah begitu Kalau dia spear Akan jadi spear Nah ini karena kita low res Jadi belum kelihatan ya Saya naikin dulu resolusinya Jadi 60 Ya untuk Mempermudah preview Video kita disini Di fluid shape ini Ada Ada authorize namanya Authorize-nya dinyalain Biar bonding boxnya Ngikutin Arah apinya Nah itu Ini maaf ini tadi Jadi double Bonding boxnya Karena tadi kita Salah pencet surface Nah ini kan jadi kelihatan Ini kan dari spear Ya ada Tip shortcut Kalau mau cepat Ngeplay Ngeplay Nggak usah dari sini Bisa dari alt V aja Lalu kita kembali ke fluid emitter Ini coba kita coba silinder Nah nanti dia akan mengikuti Nah nanti dia akan mengikuti rupanya Akan mengikuti Ukuran silindernya Nah disini juga Ada Density method Ada Oh ini belum selesai Emitternya kita ganti Omni dulu aja Sementara ya Ini kan buat perkenalan dulu Rate percent ini Kayak Berapa percent yang mau dikeluarin Makin gede Jumlannya makin besar Itu bisa dilihat ya Jadi lebih tebal Kalau makin besar Ini di Diabaikan aja Ini emang Suka Apa Suka ada warning Tapi Biasa kalau di play Tetap jalan kok Nah Disini ada minimum distance Sama maximal distance Jadi ini Jarak minimal Fluidnya Dan disini Kalau ada jarak maksimal Kalau dinaikin Bakal jadi lebih lebar Jangkauannya Nah Ya bisa Bisa dilihat aja Lebih lebar Jadi kayak Jarak maksimal Dari si fluidnya Makin kecil Makin ramping Ini juga bisa dinaikin Jadi Enggak di 0 Begitu Disini ada fluid attribute Disini ada density Ada heat Ada fuel Heat sama fuel ini Biasa kalau buat nanti Buat api Nah kalau ini kayak Berapa jumlah Kepadatan yang kita Density itu kepadatan Kalau Ada yang bertanya-tanya Ini voxelnya apa Kalau kita biasanya Di foto kan ada pixel Kalau di 3D itu Namanya voxel Voxel size Jadi ini Berapa voxel yang dikeluarkan Per detik Kita kasih value Value 2 ya Jadi makin Makin dense dia Makin banyak density Yang dikeluarkan Disini juga ada Turbulence Turbulence itu kayak Buncangan Ini kalau kita kasih Ini kalau kita kasih Bentar Kenapa gak mau keluar ya Oke Disini Disini Nah kita kata Rebut Disini kalau kita besarin Turbulence nya Misalnya 10 Nah itu bakal jadi Turbulence banget Bakal jadi Penuh guncangan Gitu Lalu kita pindah Ke ini ya Ke fluid Atribute nya sendiri Ada fluid shape Disini Nah Ini ukuran Bounding box nya Kalau misal tadi Kita kan mati Ini Nah Misal kita ukur Di X Itu 50 Misal kita mau bikin Explosion Kan gede Ukurannya kan Mungkin 50 50 meter Ini juga Emitter Bisa dipindahin Kalau Kalian pencet Emitter nya Bisa diturunin Ke bawah Begitu Nah disini Ada Base resolution Resolusi ini Apa ya Kayak Makin tinggi Resolusi nya Makin tajem Hasilnya Tapi kalau Makin tinggi Juga Jadi Makin berat Jadi Data yang Di Proses sama Komputer Makin berat Karena Kan kalian Masih pengen Makin tajem Kalau untuk Misalkan kita kan Kayak ini kan Masih menentukan Misal Turbulence Berapa Disipation nya Atau apa Umur dari Fluid nya Berapa Nah itu kan Masih kita tentuin Kalau kita nunggu Preview Misal di Resolusi 300 Kan Kelamaan Nunggu Preview nya Dari Lowres Itu kita Udah bisa Ngeliat Sifat dari Fluid kita Kayak gimana Biasa sih Kalau saya sih Antara 40 Sampai 60 Yang masih Oke Kalau 10 Rendah Disini ada Content Method Ini Kalau Kita mati Ini Berarti Kalau density Kita mati Nggak Nggak Bakal Ada Yang Muncul Density Dynamic Grid Berarti Dia Jalan Kalau Velocity Sama Fluid Tanpa Velocity Udah Nggak ada gerakan Velocity Itu Arah Velocity Itu Kayak Arah Arah Fluidnya Kemana Ini Karena Besar Sekali Tadi Kita Bikin Setting Jadi Terlihat Kecil Fluid Kita Nah Disini Ada Autorize Autorize Ini Kan Kalau Tadi Kita Setting Bonding Box Misal 10 X X X X X X X X Tapi Nanti Ketika Akan Ngelewatin Akan Ngelewatin Bonding Box Misal Misal Ini Tadi Box Kita Bonding Box 10 X 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 Kalau Dinyalain Autorize Dia bisa Lanjut Ke atas Terus Dia bakal Otomatis Menyesuaikan Ukurannya Sama Ukuran Disini Ukuran Dari Fluidnya Habis itu Ada Disini Ada Autorize Kalau Yang Resize Close To Boundary Ini Dia bakal Tetap Ngikutin Tapi Dia Cuma Sampai 10 Doang Dia bakal Tetap Ngikutin Menyesuaikan Tapi Dia Cuma Sampai Apa Dia Cuma Sampai Di Batas Ini Batas Yang Kita Kasih Terus Disini Ada Maximum Resolution Bisa Dinaikin Maximum Resolution Disini Ini Nanti Bisa Kita Naikin Bisa Kita Kecilin Ini Kita Besik Besik Dulu Nanti Yang Atribute Atribute Kecil Berdiri Lansairing Waktu Latihan Latihan Disini Ini Yang Paling Sering Dipakai Content Details Satu Lagi Kalau Tadi Temperature Dinyalain Ini Bakal Jadi Misal Mau Bikin Api Temperature Dinyalain Jadi Nanti Disini Kan Tetap Putih Tapi Pas Di Pas Di Shading Bakal Warnanya Bakal Nyesuai Warna Temperature Misal Dia Panas Berarti Makin Warnanya Misal Orange Makin Gelap Kalau Udah Mulai Nggak Panas Jadi Orange Terang Kalau Udah Dingin Jadi Hitam Begitu Ya Terus Ini Kita Balik Ke Content Detail Ini Yang Paling Sering Dipakai Karena Kita Lagi Nggak Berurusan Sama Tapi Ini Temperature Bakal Saya Tuk Nyalain Nanti Kita Cek Di Shading Di Sini Nah Ini Tadi Dinyalain Dynamic Grid Berarti Dia ada Di Grid Sini Berarti Dia Jalan Gitu Nah Ini Di Density Ini Ada Density Scale Ini Skala Kepadatan Yang Mau Kita Pakai Makin Tinggi Makin Padat Ini Ada Boyency Boyency Itu Kayak Gerak Ke Atas Gitu Makin Tinggi Value Berarti Dia Makin Cepat Ke Atas Boyency Terus Ada Disipation Disipation Ini Ada Jadi Buat Ngilangin Asapnya Misal Saya Set Value Ke Satu Nilainya Ke Satu Jadi Nanti Ada Yang Ilang Itu Kelihatan Ada Yang Ilang Kalau Saya Naikin Lagi Nah Kelihatan Perbedaannya Jadi Kelihatan Nanti Dia Lama Kelamaan Jadi Menghilang Asapnya Yang Udah 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 Teremit Udah Udah Terpancar Terus Ini Juga Yang Sering Dipakai Ini Ada Noise Nah Ini Kayak Ngasih Noise Gitu Ya Ngasih Apa Kayak Bentuk Bentuk Menarik Gitu Jadi Gak Seragam Gak Sama Semua Emit Nah Terus Kita Kesini Ada Velocity Ya Ada Swirl Sama Noise Swirl Itu Kayak Apa Ada Gerakan Kayak Mirip Mirip Sama Turbulence Nah Itu Lihat Saya Tinggi Valuenya Jadi Kayak Gitu Nah Coba Kita Tinggi Density Nah Disini Ada Noise Itu Biar Ya Itu Noise Biasa Dibikin Buat Biar Gerak Agak Beragama Aja Sih Keliatan Nah Disini Juga Ada Turbulence Tadi Di Emitter Juga Ada Turbulence Disini Juga Ada Turbulence Turbulence Dari Emitter Kalau Yang Di Emitter Tadi Gitu Frekuensi Ya Frekuensi Dari Turbulence Ntar Bisa Di Explore Explore Sendiri Misal Kalau Kalau Saya Cara Saya Explore Biasa Semua Saya Kali 10 Buat Saya Tau Oh Ini Fungsinya Begini 10 Dari Default Valuenya Dari Nilai Awalnya Misalkan Tadi Boency 1 Kalau Saya Jadi 10 Berarti Apa Yang Terjadi Oh Berarti Makin Ke Atas Berarti Boency Fungsinya Kayak Gini Biasanya Kayak Gitu Kalau Cara Belajar Saya Dikali 10 Aja Dulu Semua Nanti Kelihatan Hasilnya Kayak Gimana Kalau Misalkan Bingung Kalau Misalkan Bingung Juga Bisa Lihat Di Websitenya Maya Itu Ada Ada Atribut Ini Buat Apa Atribut Ini Buat Apa Sekarang Kita Pindah Temperature Ini Skala Temperature Mau Berapa Ada Buency Juga Beda Sama Yang Di Density Tadi Ini Buat Temperature Tapi Istilah Istilah Sama Aja Disini Ada Shading Di Bawah Ini Kalau Kita Scroll Ada Shading Nah Ini Ada Transparency Jadi Kalau Makin Kita Kecilin Makin Ilang Kalau Kita Makin Tebelin Makin Apa Terlihat Tapi Kalau Misalkan Terlalu Ini Juga Kacau Jadi Jadi Pakai Perasaan Ini Ada Glow Intensity Ada Edge Drop off Itu Ujung Ujung Kalau Mau Dirapin Tapi Kalau Kelebihan Juga Gak Bagus Ya Ini Ada Color Ada Warna Kita Bisa Ubah Jadi Warna Ijo Bisa Jadi Warna Apa Bisa Apa Bisa Berdasarkan Disini Ada Color Input Ini Konstan Konstan Itu Cuma Ya Apa Satu Warna Jadi Misal Kita Taruh Kuning Disini Apa Dia Ngitung Cuma Dari Yang Paling Kanan Ini Namanya Ramp Kalau Kalau Kita Ubah Dia Apa Ngitung Bukan Satu Warna Kayak Apa Yaudah Dari Dari Remnya Aja Berarti Kalau Yang Di Kiri Berarti Warna Yang Di Dalem Kalau Yang Kanan Kayak Gini Disini Yang Ijaunya Luar Dalemnya Kuning Tapi Kalau Ada Lagi Disini Ada X Gradient Dari Kiri Kekanan Terlihatan Nggak Wah Nggak Kelihatan Ini Ada Dari Density Bisa Dicoba Nanti Ada Dari Fuel Tapi Kita Nggak Pakai Fuel Ada Dari Speed Coba Kalau Kita Pakai I Gradient Ya Gitu Cuma Ini Kita Kasih Warna Putih Abu Abu Nah Disini Ada Temperatur Kenapa Tadi Pas Di Ini Saya Beringat Kenapa Tadi Pasti Constan Ada Kayak Warnanya Ada Bermasalah Itu Karena Tadi Kita Nyalain Temperatur Jadi Warnanya Apa Ngikut Dari Temperaturnya Nah Itu Nah Kalau Kita Aktifin Temperatur Nanti Apa Ini Kan Temperatur Warna Temperatur Itu Bisa Tergantung Dari Temperatur Disini Temperatur Atribute Yang Kita Pakai Tadi Gitu Ini Bisa Diatur Ini Bisa Dihitamin Biasanya Defaultnya Maya Itu Ini Warna Asapnya Harus Hitam Terus Nanti Disini Ada Warna Temperaturnya Kayak Gini Nah Gitu Ini Bisa Diatur Lagi Nanti Ini Opacity Scale Ini Buat Ngatur Opacity Apa Buat Ngatur Kejelasannya Kayak Nanti Ada Yang Tipis Dan Yang Tebal Gitu Sini Ada Shading Quality Ada Lighting Ini Biasanya Saya Suka Nyalain Ini So Shadow Jadi Kayak Apa Nangkep Shadow Dari Fluid Yang Kita Buat Ini Jadi Gitu Ya Ini Masih Sederhana Banget Masih Ada Yang Lebih Kompleks Lagi Ini Masih Atribute Dasar Masih Baik Yang Bisa Di Explore Abis Ini Kita Buat Latihan Latihan Kecil Buat Masa Skill Fluid Begitu Ya Kalau Ada Yang Mau Nanya Bisa Di Discord Atau Di Buat Anak Rus Bisa Di Discord Atau Di Kolom Komentar Juga Bisa Terima kasih Terima selamat menikmati